Dan satu lagi, keajaiban yang Allah berikan kepada beliau Kalau mau kita katakan karomah, mungkin karomah Dimana ketika Dr. Karissa mendarmandir ke kantornya Untuk mengurusi administrasi dan perceraiannya Ternyata orang-orang yang sudah stand by Menunggu di titik-titik tertentu dimana Dr. Karissa Biasanya beraktifitas Orang-orang ini tidak bisa melihat Dr. Karissa Bagaimana ketika Dr. Karissa mengetahui bahasa Arab Dan dia membaca Al-Quran yang intinya yang tidak pernah berubah Dia bisa menafsikan sendiri dalam bahasa Arab Sungguh luar biasa Wahai sahabat-sahabatku Wahai saudara-saudara muslimku Kita sudah menggenggam hidayah Mungkin diantara kalian tidak seperti kami para mu'alaf Yang harus melalui berbagai rintangan Bahkan melalui KDRT Melalui kekerasan Tetapi kita sama Mempunyai satu kesamaan Kita sama-sama menjadi muslim Mari kita rawat iman ini Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini kita berjumpa lagi Di channel Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat Sahabat-sahabat Ngaji Cerdas Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Seorang mu'alaf Seorang dokter gigi yang mendapat hidayah Dengan perantara masker Dimana beliau Tertarik kepada Islam Karena melihat bagaimana manfaat masker Bagaimana di Islam juga Ada Ada syariat Yang membolehkan Menganjurkan Wanita-wanita Islam itu memakai nikop Yang dianggap bagaikan masker Dan bagaimana Tentang wanita-wanita Dan tentang umat Islam Yang saling menjaga jarak Antara lawan jenis Yang disini ketika pandemi Kita pun harus Menjaga jarak Dimana juga Dia mempelajari tentang wudhu Mari kita bahas satu persatu Sahabat-sahabat Ngaji Cerdas Beberapa waktu ini Kita Dikagungkan Dihibohkan Oleh Berita Mualafnya seorang dokter gigi Yang bernama Dokter siapa Dokter gigi Karissa Grani Yang gelarnya lumayan Dia adalah seorang Wanita Kristen Tadinya Dia adalah seorang dokter gigi Dia adalah tenaga medis Dia mengetahui banyak tentang medis Dokter Karissa Melihat bahwasannya Antara masker Dengan cadar Ada sebuah kesamaan Yaitu Membentengi Seorang muslimah Dari penurunan penyakit-penyakit Yang bisa ditulakan Lewat udara Maupun saat berbicara Selain itu Ketika pandemi Kita dianjurkan Untuk sering mencuci tangan Ketika keluar Menyentuh sesuatu di luar Kita dianjurkan Untuk mencuci tangan Sedangkan dalam Islam itu Diajarkan cara berwudhu Dimana di dalam medis Ketika seorang dokter itu Mau menjalankan operasi Mau Mau membedah pasiennya Maka dokter-dokter rata-rata Semuanya itu cuci tangan Dimana gerakan cuci tangan itu Mirip dengan gerakan wudhu Dimana ketika Kita berwudhu Kita dimulai untuk Membersihkan selah-selah tangan kita Dan kita memulai dari ujung jari Kemudian airnya mengalir ke Sikut Dimana di dunia Kedokteran pun Dianjurkan Ketika seorang dokter Hendak melakukan operasi Tindakan operasi Kepada pasiennya Maka dokter Dianjurkan untuk cuci tangan Dan cara cuci tangannya Unik Persis seperti orang berwudhu Dengan alasan apa? Ketika dia cuci tangan Dengan cara Seperti orang berwudhu Maka air yang terakhir Akan menetes Disikutnya Nah ketika air itu Menetes di ujung jarinya Dihawatirkan Bakteri terkumpul disana Dan ternyata Islam sudah memulai 14 abad yang lalu Bahkan boleh kita katakan 15 abad yang lalu Disini dokter Grani Dokter Karissa Grani Lebih tertarik kepada Islam Kemudian Dokter Karissa juga melihat Bagaimana umat Islam itu Beribadah selalu ada hitungannya Zikirnya selalu ada hitungannya Doanya selalu ada hitungannya Seperti itu Mungkin kalau kita Mau mengingat kembali Ketika kita berpikir Subhanallah 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 33 kali Yang dianjurkan Alhamdulillah 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 33 kali Wala ilaha illallah Wallahu akbar Kita selalu ada hitungannya Hitungannya Dan dalam Al-Quran Al-Quran itu selalu ada Hitungan-hitungannya Dan setiap ayat Yang diturunkan Allah Itu selalu berrunut Runut Urutannya pas Ketika kita melihat Ada angka-angka Yang seolah terbalik Sebenarnya tidak terbalik Di dalam Al-Quran itu Semuanya sudah sempurna Apa yang Allah turunkan Kata-perkata Tidak pernah terbalik Dan itu Selalu beruntut Contoh Tentang bagaimana Kita harus Berzakat Dalam Islam Zakat itu Wajib Ketika sudah Sampai nisop Nisopnya adalah Hitungan Dimana dia Sudah wajib Mengeluarkan zakat Ketika belum Sampai Maka dia Tidak dianggap Tidak diwajibkan Untuk Membayar zakat Tetapi Diperbolehkan Mengeluarkan infak Namanya Bukan zakat Karena zakat Ada ukurannya Dimana ukuran itu Kita sebut nisop Nisop itu Minimalnya Ada ukuran-ukuran Hitung-hitungannya Seperti misalnya Bagaimana Berapa Zakatnya Zakatnya Zakat mal Zakat mal Dihitung 85 gram Dimana ketika Kita mempunyai Harta Kita mempunyai Uang Mempunyai simpanan Maka dihitung Seharga 85 gram Emas Dan Zakatnya Adalah 2,5% Ada hitungannya Seperti itu Terus Al-Quran sendiri Ada 30 jus Ada 114 surat Dimana Semuanya itu Ada hitung-hitungannya Nah Dr. Karissa sendiri Melihat Bahwasannya di Islam itu Zikir pun dihitung Doa pun dihitung Bahkan diulang-ulang Dimana Kita juga Keseharian ini Sedang melakukan Pengulangan Pengulangan apa? Pengulangan dari Pergerakan matahari Mengitari bumi Pengulangan Pergerakan dari Bulan Mengitari bumi Bulan Mengitari matahari Kita Akhirnya Mengetahui Bahwasannya Ada hitung-hitungan Dimana Hitung-hitungan Hari Hitungan bulan Juga hitung-hitungan Tahun Dalam Islam pun Ada Hitungan hari Dan tahun Walaupun Agak berbeda Kenapa Perbedaan ini Terimbul Karena Dalam Masehi Orang menghitungnya Menurut Peredaran Matahari Sedangkan Dalam Sedangkan Dalam Islam Orang Islam Menghitung Jumlah Hari Dalam Bulan Itu Menurut Peredaran Bulan Makanya Disebut Tahun Komaria Ada Perbedaan Antara Perhitungan Tahun Masehi Dan Perhitungan Tahun Komaria Dokter Dokter Kaisa Melihat Seperti Ini Kita Setiap Hari Selalu Melakukan Pengulangan Pengulangan Nafas Pun Berulang Makan Pun Berulang Kita Makan Dari Mulut Kemudian Dicernah Di Mulut Kemudian Dikeluarkan Sebagai Ampas Terus Berulang Nah Pengulangan Pengulangan Seperti Ini Menjadikan Dokter Kaisa Berfikir Kenapa Dalam Islam Itu Harus Berfikir Kenapa Dalam Islam Itu Harus Berulang Ulang Kenapa Dalam Islam Itu Doa Dan Zikir Berulang Ulang Akhirnya Dia Menemukan Sebuah Kecocokan Dalam Kehidupan Bahwasannya Di kehidupan Ini Pasti Akan Berulang Ulang Dan Kita Akan Menemukan Jumlah Jumlah Tertentu Dimana Dalam Islam Itu Angka Angka Dan Jumlah Jumlah Dan Pengulangan Pengulangan Itu Sangat Diperhitungkan Semua Hal Termasuk Doa Termasuk Zikir Bahkan Di dalam Islam Itu Sendiri Zikir Itu Merupakan Sebuah Ibadah Yang Tidak Boleh Kita Lupakan Kenapa Tidak Kita Lupakan Karena Kata Allah Dalam Al-Quran Hanya Dengan Mengingat Allah Berzikir Kepada Allah Hati Akan Tenang Maka Dalam Islam Sebenarnya Selain Hitung-hitungan Yang Dianjurkan Al-Rasulullah Bagaimana Kita Mengucap Hamdallah Bagaimana Kita Mengucap Zikir-zikir Yang Lain Itu Ada Juga Zikir-zikir Sehari-hari Yang Kita Harus Selalu Ingat Supaya Hati Itu Tenang Dokter Karissa Masih Belajar Tentang Bagaimana Hitung-hitungan Zikir Dalam Islam Bagaimana Hitung-hitungan Doa Dalam Islam Bagaimana Hitung-hitungan Sholat Zuhur Empat Rokaat Subuh Dua Rokaat Maghrib Tiga Rokaat Semua Berbeda Dokter Karissa Belum Masuk Bagaimana Ketika Allah Menjamin Kita Dengan Mengingat Allah Kita Akan Menjadi Tenang Hati Kita Itu Saja Sudah Membuat Dokter Karissa Menjadi Tergugah Hatinya Terbuka Hidayahnya Kemudian Alhamdulillah Beliau Bersyahadat Menjadi Seorang Muslimah Sungguh Luar Biasa Ketika Seseorang Itu Menggunakan Akalnya Menggunakan Akalnya Secara Adil Menggunakan Pikirannya Secara Terbuka Tanpa Memasukkan Unsur Kebencian Disana Makin Dia Meneliti Tentang Islam Makin Lah Orang Itu Akan Tertarik Kepada Islam Makin Akan Terbuka Jalan Hidayah Insya Allah Karena Hidayah Itu Milik Allah Kita Hanya Mampu Untuk Berusaha Dan Mengejarnya Salah Satu Contoh Ketika Dokter Karissa Ketahuan Bahasanya Dia Menjadi Seorang Muslimah Baru Ketahuan Dua Atau Tiga Orang Baru Bertiga Kata Dia Yang Tahu Dia Dan Mengsyahdatkannya Dan Temannya Di Kantor Dia Yang Tahu Dia Mencoba Untuk Mencari Kelemahan Kelemahan Yang ada Dalam Al-Quran Dia Baca Semua Tafsir Al-Quran Ini Bukan Tafsir Malah Cuman Membaca Terjemah Nanti Kita Akan Bahas Apa Perbedaan Antara Al-Quran Yang Berbahasa Arab Terjemah Di Berbagai Bahasa Dan Tafsir Kita Akan Bahas Setelah Ini Jadi Kembali Ke Dr. Karisha Dr. Karisha Membaca Terjemahan Al-Quran Dari Awal Sampai Akhir Dengan Tujuan Ingin Mencari Kelemahan Dari Al-Quran Itu Sendiri Ternyata Dia Baca Dari Jus Pertama Ayat Pertama Sampai Jus Terakhir Ayat Terakhir Tidak Terjadi Selalu Semuanya Singkron Selalu Semuanya Up to date Selalu Semuanya Paripurna Tidak Pernah Ketinggalan Dia berpikir Secara Terbuka Dimana Dia tidak Menemukan Hal ini Di agamanya Yang sebelumnya Dimana Di dalam Kitab Suci Yang sebelumnya Banyak Terjadi Pertentangan Antara Ayat Ini Dengan Ayat Itu Pasal Ini Dengan Pasal Itu Oke Kita Sekarang Bahas Benar Al-Quran Tidak Perubahan Benar Al-Quran Tidak Perubahan Makanya Kenapa Ketika Kita Membaca Terjemah Al-Quran Pasti Disana Ada Al-Quran Yang tertulis Dalam Bahasa Arab Al-Quran Aslinya Kemudian Ada Terjemah Nah Terjemah Ini Yang Berbeda Beda Setiap Orang Yang Terjemahkan Berbeda Beda Karena Kenapa Perbedaan Penafsiran Suku Kata Dalam Bahasa Arab Sedangkan Al-Quran Intinya Tidak Pernah Misalnya Maliki Yaumid Din Maliki Yaumid Bahasa Arab Al-Quran Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak Ada Bahasa Arab Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak Ada Tulisan Arab Tentang Maliki Yaumid Din Dalam Surat Al-Fatihah Tetapi Pada Penafsirannya Ada yang Menafsirkan Rajanya Hari Kiamat Hari Pembalasan Ada pula yang Menafsirkan Yang Merajai Nah ini ada perbedaan Itu namanya Terjemah Tetapi Pokoknya Al-Quran Tidak ada Perbedaan Tidak ada Tidak ada Orang Arab Itu membaca Maliki Yaumid Din Kemudian Orang Padang Bilang Tuhan Yang Merajai Hari Pembalasan Dalam Al-Quran Ketika Maliki Yaumid Din Itu Ditulis Maka Semua Umat Islam Membacanya Maliki Yaumid Din Baik Itu Orang Padang Itu Orang Cina Itu Orang Betawi Itu Orang Sunda Orang Jawa Semua Maliki Yaumid Din Ini Pokoknya Al-Quran Tidak Pernah Berubah Dimanapun Tapi Terjemahannya Bisa Jadi Orang Jawa Membaca Maliki Yaumid Din Itu Diterjemahkan Sebagai Yang Merajai Hari Kiamat Hari Pembalasan Ada Mungkin Orang Betawi Memaknai Sebagai Raja Dari Hari Pembalasan Yang Berkuasa Di Hari Pembalasan Di Hari Kiamat Itu Adalah Terjemah Nah Bagaimana Dengan Tafsir Tafsir Adalah Lebih Detel Lagi Menterjemahkan Dan Apa Yang Tersirat Di Dalam Ayat Ayat Itu Jadi Dalam Islam Dalam Al-Quran Sungguh Sangat Sempurna Al-Quran Tidak Pernah Berubah Satu Huruf Pun Yaitu Di Huruf Arab Kenapa Harus Huruf Arab Karena Al-Quran Diturunkan Dalam Bahasa Arab Dan Allah Menghendaki Al-Quran Dalam Bahasa Arab Maka Al-Quran Tidak Boleh Berubah Bentuknya Tidak Boleh Berubah Hurufnya Tidak Boleh Ditambahin Atau Dikurangin Dalam Huruf Arab Nah Disini Sudah Terjawab Dulu Juga Saya Berfikir Katanya Al-Quran Tidak Berubah Tetapi Kenapa Selalu Berubah Antara Terjemahan Yang Ini Dengan Terjemahan Yang Itu Terjemahan Depak Dengan Terjemahan Dari GIP Misalnya Dari Terjemahan Ini Dan Itu Misalnya Ternyata Setelah Saya Berfikir Baru Ketauan Bahwasanya Al-Quran Tidak Pernah Berubah Yang Berbeda Itu Hanya Tafsirannya Nah Ketika Dokter Karissa Grani Membaca Tentang Tafsir Al-Quran Baru Tafsirnya Belum Masuk Kepada Eh Salah Ketika Dokter Karissa Membaca Terjemahan Al-Quran Ini Baru Terjemahan Belum Masuk Ke Tafsir Tafsir Lebih Dalam Lagi Tafsir Akan Dikaikan Lagi Dengan Hadis Dokter Karissa Sudah Melihat Bagaimana Kesempurnaan Al-Quran Yang Tadi Saya Bilang Bukan Dalam Bahasa Arab Tapi Dalam Tafsir Bahasa Indonesia Eh Dalam Terjemah Bahasa Indonesia Yang Mana Terjemah Banyak Berbeda Antara Al-Quran Terjemah Yang Satu Dengan Terjemah Yang Lain Dia Sudah Melihat Tidak Ada Pertentangan Di Dalamnya Bagaimana Kalau Dokter Karissa Membaca Tafsirnya Dimana Tafsirnya Lebih Dalam Lagi Ada Hadis Lagi Ada Bagaimana Al-Quran Itu Diturunkan Namanya Azbabun Nuzul Disebutkan Di sana Bagaimana Ketika Dokter Karissa Mengetahui Bahasa Arab Dan Dia Membaca Al-Quran Yang Intinya Yang Tidak Pernah Berubah Dia Bisa Menafsir Sendiri Dalam Bahasa Arab Sungguh Luar Biasa Keistihbaran Al-Quran Dibuktikan Oleh Dokter Karissa Selamat Datang Saudariku Selamat Datang Saudariku Yang Berhakal Cerdas Dokter Karissa Grani Di dalam Islam Kita Semua Dipersatukan Dalam Dinul Islam Dalam Uhuwa Islam Subhanallah Anda Telah Melihat Bagaimana Allah Menurunkan Syariat Nikob Yang Mana Kita Sekarang Laki-laki Dan Wanita Juga Meniru Nikob Kita Memakai Masker Berbagai Bentuk Masker Agar Kita Tertegah Tidak Tertular Oleh Covid-19 Alhamdulillah Anda Juga Telah Mengutai Rahasia Wudu Dimana Kita Umat Islam Berwudu Dan Membersihkan Tangan Kita Dan Bagaimana Cara Berwudu Bagaimana Allah Itu Menurunkan Hikmah Di Balik Wudu Yaitu Menurunkan Semua Sisa Sisa Bakteri Kesikut Kita Sehingga Ketika Kita Mungkin Selesai Wudu Memakan Sesuatu Kita Sudah Tidak Terpapar Lagi Oleh Bakteri Ataupun Virus Virus Yang Merugikan Badan Kita Dan Alhamdulillah Itu Telah Membuat Anda Menjadi Memeluk Islam Dan Alhamdulillah Anda Saudariku Dokter Karissa Telah Melihat Terjemahan Al-Quran Dari Awal Surat Hingga Akhir Surat Dari awal Ayat Hingga Akhir Ayat Akhir Ayat Dan Anda Tidak melihat Pertentangan Di sana Dan Anda Begitu Melihat Kesempurnaan Islam Kesempurnaan Al-Quran Yang Ditenjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Dan Dalam Berbagai Bahasa Mungkin Anda Tidak Akan Menemukan Pertentangan Di sana Dan Insya Allah Nanti Semoga Anda Menjadi Hafizuh Quran Dimana Anda Melihat Lebih Lagi Kesempurnaan Islam Dan Untuk Sahabat Sahabat Ngaji Cerdas Semua Sahabat Sahabat Muslim Semua Yuk Ketika Orang Di luar Islam Membuka Pikirannya Dia Dia Memelihara Kecerdasannya Dia Open Dia Menerima Apa adanya Dia Mulai Berfikir Dia Menemukan Kesempurnaan Islam Menemukan Hidayah Di sana Bahkan Dari hal Kecil Dari Nikop Yang Kemudian Kita Semua Memakai Masker Yang Fungsinya Salah Satu Hanya Salah Satu Sama Dengan Fungsinya Kok Yaitu Mencegah Terpaparnya Seorang Muslimah Dari Radikal Webas Dari Virus Dan Dari Bakteri Yang Bertebaran Di udara Yang Disebabkan Oleh Batuknya Teman-teman Kita Batuknya Orang Sekitar Kita Nafas Orang Sekitar Kita Ataupun Yang Dia Berterbangan Terbawa Angin Masya Allah Hanya Satu Manfaat Saja Diteliti Oleh Saudari Kita Dokter Karissa Sudah Mengantarkan Beliau Untuk Memeluk Islam Satu Manfaat Tentang Wudu Sudah Membawa Seorang Dokter S2 Kalau tidak Salah Dia Bisa Memeluk Islam Membaca Terjemahan Saja Belum Tafsir Belum Asbab Nuzul Al-Quran Sudah Membuat Seorang Dokter Yang Mempunyai Gelar Tidak Sedikit Memeluk Islam Alhamdulillah Segala rintangan Dia lewati Seperti yang sering Saya katakan Ketika Seseorang Telah Menemukan Kebenaran Kecocokan Dan Mencintainya Makin Dilarang Makin Banyak Halangan Akan Menambah Makin Cintanya Kepada Sesuatu Itu Sama Halnya Dengan Saudari Kita Dokter Karisa Semakin Dia Mempelajari Islam Bahkan Ya Boleh katakan Sedikit Nakal Ingin Mencari Kelemahan Al-Quran Ternyata Malah Tidak Menemukan Kelemahan Al-Quran Malah Makin Mencintai Al-Quran Kemudian Makin Datang Rintangan Terutama Dari Mantan Suaminya Dari Mantan Suaminya Dan juga Ada KDRT Ternyata Makin Membuat Dia Mencintai Allah Makin Membuat Dia Mencintai Islam Dan Makin Menguatkan Imannya Dan Ketika Dia sudah Berserah Diri Kepada Allah Allah Turunkan Pertolongan Allah Datangkan Beberapa Aparat Kepolisian Ke rumahnya Allah Perdengarkan Suara Keributan Di rumahnya Kepada Tetangganya Dimana Allah Menunjukkan Kepada Beliau Seorang Pembimbing Dari MCI Kemudian Kohani pun Turun Dan Semuanya Bekerja sama Saling melindungi Subhanallah Dan satu lagi Keajaiban Yang Allah Berikan Kepada Beliau Kalau Mau kita Katakan Karomah Mungkin Karomah Tidak ada Mujizat Buat Manusia Biasa Mujizat Hanya Untuk Para Nabi Yang Ada Untuk Manusia Biasa Atau Wali Allah Adalah Karomah Dimana Kelebihan Yang Allah Berikan Kepadanya Dan Tidak Bisa Dicari Dan Tidak Bisa Diulang Kecuali Allah Menginginkannya Dimana Ketika Dokter Karissa Mendarmandir Ke kantornya Untuk Mengurusi Administrasi Dan Perceraiannya Ternyata Orang Orang Yang Sudah Stand By Menunggu Di titik Titik Tertentu Dimana Dokter Karissa Biasanya Beraktifitas Orang Orang Ini Tidak Bisa Melihat Dokter Karissa Allah Kasih Tabir Antara Orang Orang Ini Dengan Dokter Karissa Sehingga Saudara Kita Dokter Karissa Tidak Dikenali Oleh orang Orang Yang Memang Sengaja Menunggu Kedatangannya Subhanallah Sebuah Karoma Yang Allah Berikan Kepada Dokter Karissa Pertolongan Allah Di awal Beliau Masuk Islam Ingat Karoma Itu Kelebihan Yang Allah Berikan Kepada Hambanya Dan Tidak Bisa Diulang Alhamdulillah Segala Puji Bagi Allah Semakin Hari Semakin Kita Melihat Kesempurnaan Islam Semakin Hari Kita Makin Melihat Bagaimana Mu'jizat Rasulullah Yang Berupa Al-Quran Ini Makin Sempurna Semakin Dicari Kelemahannya Semakin Terlihat Kemuliaannya Kesempurnaannya Wahai Sahabat Sahabatku Wahai Saudara Saudara Muslimku Kita Sudah Menggenggam Hidayah Mungkin Mungkin Diantara Kalian Tidak Seperti Kami Para Mu'alaf Yang Harus Melalui Berbagai Rintangan Bahkan Melalui KDRT Melalui Kekerasan Tetapi Kita Sama Mempunyai Satu Kesamaan Kita Sama-sama Menjadi Muslim Mari Kita Rawat Iman Ini Mari Kita Suburkan Iman Ini Mari Kita Kuatkan Iman Ini Dengan Cara Kita Lebih Lagi Lebih Gigih Lagi Lebih Sering Lagi Untuk Mengkaji Islam Untuk Mengkaji Al-Quran Untuk Datang Ke Majlis Ilmu Untuk Menonton Tontonan Tontonan Yang Menambah Iman Bukan Tontonan Tontonan Yang Laguan Yang Tidak Berarti Sama Sekali Mari Di Ramadan Penghujung Ini Kita Sudah Memasuki 21 Ramadan Nanti Malam 22 Ramadan Kita Berburu Laylatul Qadar Kita Perbaiki Semua Ibadah Kita Tingkatkan Semua Ibadah Kita Tingkatkan Amal Kita Tingkatkan Sodak Kita Tingkatkan Zikir Kita Dan Jangan Lupa Tingkatkan Syukur Kita Kepada Allah Sampai Jumpa Di kesempatan Yang akan Datang Semoga Allah Memanjangkan Umur Kita Allah Memberkahi Umur Kita Allah Menambah Kuat Iman Kita Insya Allah Kita Berjumpa Di lain Bahasan Bersama Channel Ngaji Cerdas Insya Allah Mencerdaskan Umat Saya Kolo Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Terima kasih.